Kita beralih ke Blitar, saudara, para peternak ikan koi di Blitar mulai kesulitan untuk mendapatkan tabung oksigen. Hal itu sebagai imbas dari kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pendistribusian oksigen bagi rumah sakit. Sejak beberapa hari terakhir, para peternak ikan koi di Blitar mulai kesulitan untuk mendapatkan pasokan oksigen. Mereka tidak lagi bisa mengisi ulang tabung oksigen di sejumlah distributor yang ada. Hal tersebut sebagai imbas dari kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pendistribusian oksigen bagi rumah sakit. Menurut para peternak, jika ingin memperoleh layanan isi ulang oksigen, mereka harus membawa surat keterangan dari dokter. Tidak hanya kesulitan untuk pengisian ulang, harga tabung oksigen yang baru dengan ukuran 1.000 liter kini juga melambung tinggi menyentuh 5 juta rupiah, naik dari harga semula yang hanya mencapai 600 ribu rupiah. Tempat itu terutama di daerah utara, Legok dan sekitarnya sudah mulai agak kesulitan di dalam mencari, mengisi tabung oksigen. Yang jelas hari ini ada kenaikan harga dari tabung kecil yang biasanya sekitar 600 ribu rupiah sampai 900 ribu rupiah. Teman-teman yang sekarang ini mau beli saja sudah harganya katanya sampai 5 juta. Kondisi itu membuat lebih dari 500 peternak ikan koi di Blitar terancam gulung tikar. Pasalnya, oksigen merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam proses pengiriman ikan koi kepada pembeli. Nah, kebetulan petak-petak itu sudah mulai habis. Nah, menurut informasi yang saya dengar, nanti kalau kita beli pengisian, mengadakan pengisian lagi, harus pakai resep dokter. Jadi, kalau petani koi suruh cari resep dokter, jelas tidak bisa. Masalahnya bukan jalurnya dan keperluannya pun juga untuk ikan, bukan untuk berasur. Kini para peternak ikan koi hanya bisa menggunakan stok oksigen yang lama, sekaligus berhemat sembari menunggu ketersediaan oksigen kembali normal. Binanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur